hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku sekalian Alhamdulillahirrahmanirrahim selamat datang di tutorial pembuatan akun geskul untuk siswa ya perlu diketahui selama satu tahun ke depan Insyaallah madrasa kita akan menggunakan geskul sebagai wadah untuk pembelajaran online lain oleh karena itu anak-anakku harus membuat akun terlebih dahulu sebelum bisa mengikuti pembelajaran online di madrasa kita caranya mudah ya anak-anakku silahkan klik browsernya silahkan klik browsernya bisa Google Chrome atau yang lain lebih bagus Google Chrome ya klik Google Chrome lalu arahkan ke mtsdy.school.gschool.net selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena pak kami sudah ada akun buat latihan langsung masuk disini lalu ketika mau masukkan tinggal memilih email yang tadi dimasukkan sebagai pendaftaran lalu ketikan passwordnya klik masuk Anak-anakku akan diarahkan menuju halaman utama untuk G-School siswa Oke, sampai di posisi ini, anak-anakku masuk ke pengaturan profil terlebih dahulu ya Caranya, klik tiga garis yang ada di pojok kiri atas Kemudian dipilih bagian foto Lalu akan muncul profil Anak-anakku kemudian klik pengaturan Klik simbol pengaturan atau lambang gear itu yang ada di pojok kanan Oke, di klik saja Kemudian di sini anak-anakku silakan ganti foto Ganti foto, menggunakan foto masing-masing Kemudian untuk nama, diisi nama lengkap Garing kelas, garing nomor presensi, kalau sudah di save Lalu pastikan jenis kelamin tepat dan beragama Islam Biasanya kalau pertama daftar, nanti di sini tertulisnya agama saja Kemudian pilih Islam untuk memunculkan fitur Al-Quran di G-School Lalu nanti untuk pilihan sekolah Nanti silakan klik MTSN 1 Yogyakarta Biasanya nanti kalau belum ada centang hijau seperti Pak Fahmi Nanti di sini masih kosong, silakan ketik MTSN 1 Yogyakarta Oke, karena kalau sudah punya NIS, silakan dituliskan NIS-nya juga Oke, kalau sudah semua sekiranya sudah lengkap Pengaturan kembali lagi ya Klik tanda panah Lalu Klik 3 garis Kemudian pilih Boom Kemudian anak-anakku untuk memilih kelas Untuk memilih kelas Caranya adalah Nah ini contohnya, karena tadi sudah Pak Fahmi sudah pengaturannya Pak Fahmi ubah agama Islam Akan muncul notifikasi Hari ini belum mempelajari Al-Quran Nanti silakan klik baca ya Oke Tapi sebelum itu, anak-anakku Kalau sudah memiliki akun Harus sudah harus mendaftar di kelas masing-masing Caranya adalah Klik kode barcode yang ada di samping nama ini Diklik Kemudian nanti akan dibagikan kode oleh admin Ya, akan dibagikan di WhatsApp grup masing-masing Kalau sudah dapat kodenya Kodenya dituliskan di sini Oke, kalau sudah klik cari Nanti akan ada tulisan Gabung ke kelas 7C MTSN 1 Yogyakarta Dengan wali kelas Bapak David Adisa Putra Seperti itu, kalau sudah klik gabung Oke, sampai selesai Dapat cendang hijau seperti ini Klik home Berarti anak-anak sudah otomatis Sudah otomatis terdaftar di kelas 7C Oke, di sini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.